Halo guys, sebelum kalian tonton video ini, udah subscribe belum? Kalau belum, yuk subscribe dulu Subscribe itu mudah lho, tinggal klik lembaga subscribe di bawah ini aja Yang udah subscribe, jangan lupa like ya Thank you guys Halo guys, jadi di video kali ini aku mau review produk terbarunya Wardah Yaitu Wardah Color Fit Series Nah, disini aku mau bikin tutorial makeup Sekalian review mereka semua Pokoknya yang penasaran, yuk langsung di simak aja videonya Semoga kalian nonton ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen Supaya aku makin semangat bikin videonya Check it out Jadi seperti biasa, sebelum ke complexion Aku mau bikin alis terlebih dahulu Karena aku tuh biasanya pake alis duluan guys Oke guys, jadi bikin alisnya udah jadi Dan yang pertama disini aku mau review produk Wardah Yaitu Color Fit Matte Foundation Nah, ini dia packagingnya kayak gini Warnanya, jadi yang series Color Fit itu warnanya krem-krem gitu Natural Dan juga simple deh kalau kataku mah Ini yang pertama produknya Jadi Wardah Color Fit Matte Foundation ini tuh punya 8 shade nih guys Banyak banget ini produk Wardah Foundation terbanyak shadenya deh Kalau menurut aku Dia itu ada 8 warna dan bisa menyesuaikan warna kulit masing-masing Karena kan biasanya Wardah itu cuma punya 3 shade sampai 4 shade aja Kadang mah ngerasa ada banyak yang ngerasa Ih, gak ada nih shade gue gitu kan Nah, sekarang tuh Wardah ngeluarin lebih banyak shade dan intinya kalian harus cobain satu-satu Belum cobain complexionnya dari Wardah Matte Foundation ini Aku mau bacain klaimnya dulu Jadi disini tuh Color Fit Matte Foundation dengan SPF 30 PA++ Matte Liquid Foundation untuk coverage yang tahan lama dan tidak transpar dengan kandungan skin match teknologi Matte Micro Powder Dan ini juga bisa buat segala jenis kulit guys Nah, jadi packaging dalamnya ini kayak gini guys Ini tuh mengingatkan aku pada primernya Wardah yang Instapart Peku Kemasannya tuh mirip banget Terus warnanya juga kerem-kerem kayak gini Semuanya sama Dari packaging luar sama packaging dalamnya sama warnanya kerem kayak gini Dan ini juga mirip sama foundationnya Wardah yang Lightening Kemasannya tuh mirip banget Tuk kayak gini Dan ini tuh ukurannya 25 mili Ini kan ada banyak banget Ada 8 Dan aku pilih 3 warna aja yang menurutku Ini kayaknya bakalan cocok dari aku Jadi aku bakalan cobain satu-satu Mana yang lebih cocok buat aku Masa-masa lagi Mari kita cobain aja produknya Check it out Pernama disini aku mau cobain yang shade 23W Warm Ihori Ternyata teksturnya menurutku cair ya Lumayan cair ini Kita cobain 3 warna Nah, ini yang shade 32N Natural Beige Aku cobain Jadi yang ketiga yang aku cobain Ini tuh nomor 33W Olive Beige Jadi ini dia ketiga shade yang aku cobain Dan kayaknya aku bakalan cobain yang warnanya Natural Beige Karena lebih masuk di kulit aku Soalnya Warm Ihori ini tuh warnanya ternyata terang banget Kuning langsat, cerah gitu guys Dan yang ini tuh Sebenernya ini masih masuk nih yang Olive Beige Cuman menurutku dia agak sedikit gelap warnanya Aku takutnya oksidasi nanti Dan aku nyari aman yang Natural Beige aja Jadi aku bakalan cobain yang Natural Beige guys Cobain di separuh wajah aku dulu Oke guys, jadi aku udah cobain separuh wajah kayak gini Kalian bisa lihat perbedaannya Disini lebih tercover Dan disini belum Dan juga ini mata panennya masih kelihatan Ini udah lumayan tersambarkan Padahal ini foundation bukan concealer gitu kan Terus ini tuh ringan banget menurut aku Dan juga teksturnya yang agak cair Menurut aku memudahkan dalam proses ngeblendnya guys Jadi lebih gampang gitu Tapi dia kalau kelamaan menurut aku tuh jadi Yang tadinya encer jadi agak creamy gitu guys Jadi harus cepet-cepet gitu sih ngeblendnya Kalau menurut aku Warnanya jadi satu tingkat lebih cerah dari kulit aku Tapi it's okay Nanti karena kan bakalan di make up-in lagi Dan pakai blush on dan kawan-kawannya Jadi supaya nggak terlihat lebih putih Aku bakalan pakai seluruh aja dulu Disini udah aku pakai Dan disini aku mau set pakai bedak Jadi Wardah Color Fit juga ngeluarin produk terbarunya Yaitu Wardah Meaty Pine Powder Dan juga Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation Jadi ini tuh kedua bedak Wardah terbaru Yaitu yang dari series Color Fit Ini bentuknya powder dan ini bentuknya compact guys Karena disini ada dua bentuk bedak Dan durasi juga Jadi aku bakalan coba pakai setengah-setengah Setengah pakai bedak padat Dan setengah juga pakai bedak powder guys Sama aku mau cobain bedak taburnya dulu Dan packaging itu kayak gini Sama kerem-kerem gitu Dan disini aku pakai shade Yang 32N Natural Beige Kita lihat Kemasan dalamnya Dia udah ada sponge-nya Lucu banget Dia sponge-nya halus gitu guys Dan ini tuh berbeda dengan bedak tabur wadah yang lainnya Nah packagingnya itu unik banget Cantik banget Dan ini tuh anti tumpah guys Jadi udah ditutup Jadi itu aman banget Anti tumpah-tumpah squad guys Dan packagingnya juga lucu banget Ini jadi aplikasinya itu Kita tinggal Tekan aja Nah langsung ada kan Jadi kita gak usah khawatir Ini bakalan bercecaran kemana-mana Langsung aja Aku mau langsung cobain Nah ini dia hasilnya Setelah aku pakaiin wetty paint powdernya Kalian bisa lihat kan Yang itu lebih lembut Lebih flawless gitu guys Daripada yang ini Ini kelihatan masih glossy kan Dan yang ini tuh hasilnya udah matte guys Jadi klaimnya sendiri Dari matte paint powder ini adalah Matte plus powder Dengan UPA dan UPV protection Yang halus untuk wajah bebas kilat Dengan kandungan skin match teknologi Dan juga matte micro powder Cocok buat segala jenis kulit Lanjut yang sebelah sini Aku mau pakaiin bedak padatnya Wardah Yaitu Wardah Color Fit Hovey Powder Foundation Jadi packagingnya kayak gini Sama warnanya krem-krem gitu Dan juga udah ada aplikatonya Ini tuh packagingnya Mengingatkan aku pada Wardah Lightening Cue Cake Cuman beda warna aja Beda versi warna gitu guys Disini aku juga pakai Warna yang 32N Natural Beige Disini tuh klaimnya Matte powder Foundation SPF 20PA++ Untuk berikan efek soft focus Pada wajah kulit mulus Pori dan pori tersamarkan Dengan skin match teknologi Matte micro powder Dan cocok buat segala jenis kulit Mari kita langsung cobain aja Ini juga udah ada aplikatornya Spon Sponnya yang biasa tapi ya Gak kayak yang Insta Perfect kan Insta Perfect itu Kanan kiri beda ya Ada yang bulu halusnya Dan ini Sponnya yang biasa Oke langsung kita Aplikasiin aja Dan ini udah di aplikasiin Pake bedak padatnya Menurut aku Kalo di kamera itu Warnanya kayak Sama aja Coverage-nya juga kayak Sama aja Tapi yang aku rasain Ini tuh Lebih halus Dan juga Lebih cover Gitu kan Karena ini bedak padat kan Apalagi matte powder foundation Dia teksturnya Pasti lebih padat Gitu kan Menurut aku ini Lebih flawless Lebih cover juga Guys Tapi sama aja sih Keduanya juga Sama-sama bagus Tergantung kalian Pengennya yang ringan Atau yang lebih coverage Gitu guys Aku mau beresin dulu Makeup-nya Biar gak pucat kayak gini guys Nanti aku balik lagi Buat Buat Cobain Lipstick terbarunya Wardah Yaitu yang Lip paint Itu loh Udah Oke guys Makeupnya udah beres Dan disini aku mau cobain Lip creamnya Wardah Yang color fit Lost all day Lip paint Nah disini aku mau cobain Yang shadenya itu 02 Eternal Sunset Jadi packagingnya kayak gini Sama Kerem-kerem gitu Dan disini tuh Ada kayak warna Dalamnya gitu Terus disini juga Ada claim-nya Tangan lama Sampai 12 jam Tidak transfer Dan juga One swipe coverage Jadi sekali oles Langsung kelihatan gitu Hasilnya Oke mari kita coba Nah packaging dalamnya Kayak gini nih guys Jadi ini tuh Kelihatan sedikit gini Jadi kita bisa lihat Warnanya Langsung kita cobain aja deh Nah ini dia Warnanya yang Eternal Sunset Sebenernya Warnanya itu ada 6 Cuman karena durasi Mungkin next time Aku bakalan Bikin video yang Beda Misah gitu guys Oke guys Jadi look akhirnya Kayak gini Kayak gini Oke guys Produk terbarunya Warnanya Udah aku cobain Semua satu-satu Nah disini Waktunya aku Review semuanya Jadi sini Aku mau review Menurut aku Tentang Warnanya Color Fit Matte Foundation Menurut aku tuh Ini foundation Yang bagus banget Averdable Apalagi harganya Kataku Mesti lumayan murah Sekitaran Rp60.000an Aja Itu foundation Yang ringan banget Tapi Coverage-nya Lumayan oke Gitu kan Terus juga Gampang di blend Apalagi buat pemula Ini cocok banget Buat kalian Dan juga Ini juga Cocok banget Buat kalian Yang punya Tipu kulit kering Karena dia itu Teksturnya Yang encer Dan juga Gampang menyerap Dan gampang Di blend Ke kulit kalian Tapi Buat kalian Yang berminyak juga It's oke Masih bisa Pake produk ini Karena dia itu Ada matte micro powder Yang memberikan Efek oil control Selanjutnya juga Guys Lanjut ke Wardah Color Hidup Pencetur Nah disini juga Aku suka banget Sama luce powder Wardah Yang ini Karena selain bedaknya Aku tuh suka banget Sama packagingnya Yang dalamnya tuh Anti tumpah gitu Guys Gemoy banget Cocok banget Buat aku yang Sering numpahin kan Nah ini dia Jadi ini tuh Anti tumpah gitu Guys Gemoy banget Pokoknya Kalian harus cobain Itu harganya juga Sama sih Masih sekitar 60-70 ribuan aja Tapi ini tuh Covernya lumayan oke juga Walaupun ini bedak tabur Lanjut ke Wardah Color Free Velvet Powder Foundation Nah disini juga Aku suka banget Sama bedak padatnya Sesuai banget Sama kliennya Yaitu Matte Powder Foundation SPF 20 PA++ Untuk berikan Efek sefokus Pada wajah Kulit mulus Dan juga Polri tersamar Karena ini aku setuju banget Karena Setelah pake ini Aku tuh ngerasanya Kulit aku jadi lebih halus Lebih Mulus Dan juga Lebih flawless Guys Karena kalorisnya yang mantul banget Ini juga harganya Masih kisaran 60-70 ribuan aja Ini rekomen banget buat kalian Pokoknya cocok banget Buat kalian Tara pemula Yang mau cobain Dan juga buat Look Ramadan Di pandemi kali ini Karena Ini tuh Pada agak transfer guys Yang terakhir ada Wardah Color Free Loss All Day Lip Paint Nah ini aku suka banget Sama lip creamnya Wardah yang baru ini Karena dia itu Penolong banget Di saat pandemi Kayak gini Karena ini tuh Bener-bener Gak transfer guys Sesuai banget Sama klaimnya nih Gak transfer guys Bener-bener Mantul banget Pokoknya Ini cocok banget Buat kalian Yang aktivitas Di pandemi Kayak gini guys Karena ini Gak akan Nimpel ke Masker kalian Tadi kan Klaimnya itu One swipe Cover is Jadi Itu bener banget Sekali oles aja Dia langsung keluar Warnanya Dan juga Langsung Matte Gitu guys Pokoknya Ini rekomen banget Buat kalian Di situasi pandemi Kayak gini guys Pasti kalian Membutuhkan Ini semua Biar gak Nimpel ke Masker kalian Tapi dikarenakan Ini lip creamnya Transfer probe Kayak gini Aku ngerasanya Bibir aku tuh Jadi agak sedikit Kering guys Tuh kalian Bisa liat gak sih Tapi it's okay Karena kita bisa Perawatan tiap malam Pake lip balm Sebelum tidur Ya kan Jadi biar gak Kering bibirnya Tapi ini penolong Banget loh Di saat pandemi Kayak gini Jadi gak akan Nempel ke masker Guys Gak akan risih Gitu kan Cara keseluruhan Aku suka banget Sama produk wadah Yang color face series Ini semuanya Dari mulai foundation Bedaknya Dan juga lip creamnya Karena Ngebantu banget aku Di situasi pandemi Kayak gini Buat aktivitas Sehari-hari Foundationnya Yang ringan Bedaknya juga Yang ringan Tapi tetap Menjaga kita Dan juga Gak transfer Intinya Yang kita butuhkan Itu sesekarang Gak transfer Biar garis Gitu kan Terus juga lip creamnya Gak transfer juga Sama Pokoknya ini tuh Yang dibutuhkan kita banget Di situasi pandemi Kayak gini guys Pokoknya kalian harus Cobain Nah ini juga Bisa banget Buat kalian Pake di ramadhan Look kali ini Tahun ini Karena kan masih pandemi Gitu ya kan Pokoknya ini Rekomen banget Buat kalian Kalian harus cobain guys Oke guys Mungkin segitu aja Video dari aku Semoga ini bisa Membantu kalian Buat kalian yang pengen Tanya-tanya Atau mau request Aku bikin video apa Selanjutnya Kalian bisa langsung Tulis di kolom Di bawah ini Oke guys Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 bye